Hai cofrens, disini kita punya soal tentang bangun ruang sisi datar. Di soal ini kita belajar mengenai balok. Dikasih tahu bahwa ada penghapus yang bentuknya balok. Kalau kita lihat satu penghapus itu ukurannya disini, mungkin ini kalian kurang jelas ya, kita perjelas aja. Ini panjangnya itu adalah 2,5 cm, lebarnya adalah 5,9 cm, tingginya adalah 1,3 cm. Ini adalah ukuran dari satu penghapus yang berbentuk balok. Nah, disini ada beberapa penghapus yang akan dibungkus bersama seperti digambar di atas, dan kalau kita lihat, ini satu bungkusan itu terdiri dari 10 penghapus yang satuan, terdiri dari 10 balok yang ini. Maka disini volume yang diminta itu sebenarnya adalah volume dari satu bungkusan ini, yang dimana berarti volumenya, volume bungkusannya, V bungkusan, kita tulis volume bungkusannya, itu adalah 10 dikali volume yang satuan. Jadi, volume dari satu bungkus itu berarti adalah 10 dikali volume yang satuan, satu penghapus, karena satu bungkus itu terdiri dari 10 penghapus. Nah, disini penghapusnya itu bentuknya balok, maka kita harus tahu dulu nih, rumus dari volume balok. Pada balok, rumus volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka, disini kita tinggal masukkan aja ke rumusnya ya, kan kita udah tahu panjang, lebar, dan tinggi dari satu penghapus. Maka, disini kita masukkan sama dengan 10 dikali volume satuannya, berarti 2,5 ya panjang dikali lebarnya 5,9 dikali tingginya 1,3. Ini satunya semua sudah sentimeter, maka kita bisa abaikan dulu. Maka, disini kita hitung 10 dikali, yang dalam kurung kita bisa hitung dulu. Kalau kalian kalikan semua, itu hasilnya adalah 19,175. Maka, kalau dikali 10, hasilnya adalah 191,75. Nah, karena tadi ini semua sentimeter, maka volumenya sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Nah, disini kita bisa lihat di pilihan soal, berarti jawaban yang paling mendekati adalah yang A. Berarti disini ini dibulatkan, gitu ya, pembulatan. Kita lihat bahwa disini 7, 7 itu kan lebih dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Maka, disini kita tambahkan 1, jadinya 192. Disini satunya tetap sentimeter kubik. Maka, jawabannya adalah yang A. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya.